Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nah, kita tidak pernah mendengar bagaimana Bapak mengutus Yesus, kita tidak pernah melihat atau menyaksikan bagaimana Bapak mengutus Yesus, dan kita tidak pernah mendengar bagaimana Bapak mendengar suara Bapak bagaimana dia mengutus Yesus. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana rupa Bapak ketika mengutus Yesus. Saya pikir sesederhana itu, tidak terlalu sulit memahami kalau punya ilmu, skill, reading, comprehension, atau ketampilan memahami bacaan. Semuanya benar bagaimana? Macius 3 ayat 17 itu jelas, sedangkan suara dari langit yang diklaim bahwa itu suara Tuhan. Sedangkan di ayat Yohanes 5, Yohanes 5 ayat 37 itu jelas di situ. Rupanya pun, rupanya pun tidak bisa kamu lihat, bahkan suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Nah, yang benar yang mana? Kau semuanya benar. Itu siapa yang salah nulisnya? Macius 3 ayat 17 itu bukan suara Tuhan, suara Bapak. Nah, benar memang Bapak itu adalah Tuhan. Jangan di-apa, di-pleset-plesetin. Saya sudah jelasin gimana ya? Atau begini. Kamu tidak pernah mendengar suara Petrus berbahasa India. Ya? Tetapi kamu sedang mendengarkan Petrus berdialog, berdiskusi dengan kamu. Jadi, ada konteksnya kamu tidak pernah mendengar suara Petrus. Ada konteksnya di mana kamu bisa mendengar suara Petrus. Yohanes 5 ayat 37 menyatakan bahwa kita tidak pernah mendengarkan suara Bapak. Dalam konteks perutusan Bapak kepada Yesus. Tetapi, Matius 3 ayat 17, kita bisa mendengar suara Bapak yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yaitu, bisa tidak dipahami ini? Pak Pitro, saya ini membaca teks Yohanes 5 ayat 37. Dan saya juga membaca teks Matius 3 ayat 17, Pak Pitro. Kok, gimana ya? Kok Pak Pitro terlalu berbelit-belit gitu loh? Padahal jawabannya itu sederhana. Ya, soalannya sederhana dan jawabannya pun pasti sederhana gitu loh. Yohanes 5 ayat 37, Yesus berkata suara Bapak tidak bisa didengar. Nah, di Matius 3 ayat 17, suara Bapak malah terdengar. Ini yang benar yang mana? Matius yang benar apa Yohanes yang benar? Matius yang salah apa Yohanes yang salah? Pilihannya itu kan cuma dua, Pak Pitro. Gak mungkin kedua-duanya benar. Ya, karena bertolak belakang gitu loh, Pak Pitro. Lepas Bapak itu siapa? Bapak itu siapa, Pak? Eh Pak Tuhan, mau tanya itu. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa gitu loh, Pak. Saya mau tanya, itu Pak jawab. Itu yang salah, itu Matius apa? Yohanes itu yang salah. Yang salah nulisnya. Di sini jelas, Pak. Kita di sini semua pakai dalil, Pak. Terus menurut tanggapan ini, tanggapan Pak Pitro ini, siapa? Siapa? Bapak itu siapa, Pak? Bapak itu siapa? Tuhan itu siapa? Daroh Kudus itu siapa? Begitu loh, Pak. Silahkan. Ini lagi gak nyambung, Pak. Gak nyambung ini. Suara Bapak. Suara Bapak. Benar Bapak itu Tuhan lah. Ini. Aduh, dua terin mana lagi ini? Aduh. Pitro, pitro. Suara Bapak. Ah. Pusing gue ini. Dua terin dari mana ini loh? Dua terin gereja ini benar-benar sesat ini. Mengasih sesama manusia. Ya, kamu membaca, tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Saya sudah berkali-kali menjelaskan, Toh. Dan kamu juga gak paham. Saya mengerti. Jadi kesimpulannya begini. Ada saatnya, ada kondisinya, kita tidak pernah mendengar suara Bapak. Ada kondisi di mana Allah bisa memperdengarkan suaranya. Mengerti gak ya? Ini contoh. Hoirul. Hoirul tidak pernah mendengar suara Petrus berbahasa Cina. Tetapi sekarang, Hoirul sedang mendengarkan Petrus berdialog. Artinya apa? Ada kondisi kamu tidak pernah mendengar suara saya berbahasa Cina. Tapi kondisi lain, saya bisa memperdengarkan suara saya kepada kamu dalam dialog ini. Demikian dalam Matius 3 ayat 17 dan Yohanes 5 ayat 37. Dalam Yohanes 5 ayat 37, kita tidak pernah mendengar suara Bapak dalam mengutus Yesus. Ya, dan kita tidak pernah melihat rupa Bapak ketika mengutus Yesus. Ya, kan beda. Dalam Matius 3, Bapak memperdengarkan suaranya. Bapak memperdengarkan suaranya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya pikir jelas sekali ya bedanya itu, konteksnya itu. Tapi saya mengerti, kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Dan padamnya rata-rata kebanyakan kalian itu tidak mengerti apa yang kalian baca. Bahkan itu dalam bahasa Indonesia sekalipun. Kalau menjelaskan itu, ya yang logis, Pak. Yang logis. Di ayat Matius 3 ayat 17 itu bukan suara Bapak. Bukan suara Tuhan, suara Bapak. Nah, Bapak sama Tuhan apanya, Pak. Hmm? Sama atau tidak? Hmm? Bukan suara Bapak. Eh, bukan suara Tuhan, tapi suara Bapak. Memang benar, Bapak itu adalah Tuhan. Nah, ini yang benar yang mana, gitu loh, Pak. Bapak itu siapa? Tuhan itu siapa, gitu loh. Tidak ada yang salah, aduh. Baik Matius tidak salah, baik Yohanes tidak salah. Yang salah kamu tidak bisa melihat konteks. Dua kitab, dua penulis yang berbicara dalam dua peristiwa yang berbeda. Itu loh. Bapak itu siapa? Maksudnya Bapak yang mana? Bapak saya, Bapak kamu, Bapak B, Bapak yang mana? Maksudnya, disebut Bapak itu, Bapak itu istilah metaforisi itu, menunjukkan kepada Sang Maha Kuasa yang darinya berdiam dan keluar dan bersumber firman dan roh. Karena darinya berdiam keluar firman dan roh, maka dia disebut Bapak. Ya, itu mengapa dia disebut Bapak? Pak Fitro, apakah ucapan Pak Fitro ini ada dalilnya di dalam Alkitab, Pak Fitro? Bahwasannya, sekali-sekali, Tuhan tidak memperkenalkan, eh, tidak memperdengarkan suaranya. Ya, toh? Nah, ada saatnya Tuhan memperdengarkan suaranya, gitu kan? Ini, Pak Fitro bisa kasih rujukan yang jelas enggak di dalam Alkitab? Silahkan, Pak Fitro. Dalil apa yang kamu minta? Dalil akal sehat saja, gitu loh. Baca di sana. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmannya tidak menetap dalam dirimu. Itu kan jelas. Konteks yang dibicarakan Yesus itu tentang apa? Tentang perutusan. Ya kan? Tentang perutusan Bapak kepada Yesus. Nah, tentang perutusan ini, kita tidak pernah mendengar suara Bapak. Buktinya enggak ada di Alkitab bagaimana Bapak suaranya mengutus Yesus. Kan enggak ada. Jadi, itu tidak sesuatu yang harus dikontroversialkan. Bahwa kita tidak bisa mendengar suara Bapak. Ya? Itu ditujukan kepada siapa? Kepada bicara kepadanya pada Yohanes 5 ayat 37 itu. Firmannya pun tidak menetap dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya. Tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Ya, toh? Jadi, ada banyak di sini syarat. Syarat yang membuat orang tidak bisa mendengar suara Bapak. Satu, pertama-tama, ini konteks perutusan suara perutusan Bapak kepada Yesus. Dua, yang tidak bisa mendengar suara Bapak itu adalah mereka yang firmannya tidak menetap dalam dirinya. Mereka yang tidak percaya kepada dia yang diutus, seperti kalian. Kalian tidak pernah bisa mendengarkan suara Bapak. Baik dalam konteks perutusan, maupun dalam konteks deklarasi. Dalam Matius 3 ayat 17, Bapak bisa memperdengarkan suaranya. Dan orang yang percaya, orang yang beriman kepada firman Allah, yang percaya kepada inkarnasi firman Allah, bisa mendengar suara Bapak. Ya, ini ilmu sederhana loh, Mas Hoirul. Ilmu sederhana. Baca itu minimal satu ayat sebelumnya dan satu ayat sesudahnya. Semoga kamu bisa memahami. Mengapa dalam Yohanes 5 ayat 37, kamu, kamu yang dimaksud disini, yang mendengar teman dialognya Yesus ya. Kamu tidak pernah, kamu tidak bisa mendengar suara, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kenapa tidak pernah mendengar suara Bapak? Karena kamu, kalian yang menolak Yesus sebagai firman Allah, tidak menempatkan firman Allah dalam dirimu. Kamu tidak percaya kepada Yesus yang diutusnya. Makanya Hoirul tidak pernah mendengar suara Bapak. Tetapi saya bisa mendengarkan suara Bapak. Orang Kristen yang beriman bisa mendengarkan suara Bapak. Dalam Matius 3 ayat 17, ya. Terdengarlah suara, inilah anakku yang kuasih kepadanya, laku berkenan. Makanya kami percaya, tahu bahwa Yesus itu adalah anak Bapak yang Bapak berkenan kepadanya. Maka kami mendengarkan dia. Kamu tidak bisa, kamu tidak mendengar, Mak. Suara Bapak, bahkan Matius 3 ayat 17, kamu tidak bisa mendengarnya. Buktinya kamu tidak mau mengikuti Yesus, tidak mau mendengarkan dia. Dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Bapak. Begitu. Ah, ini Pak Petro kayaknya masih berputar-putar saja ini Pak Petro. Ini saya bacakan ya. Yohanis 5 ayat 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ingat ya Pak Petro ya, disini. Kamu tidak pernah. Ini kalau di Islam. Pak Petro kan ngerti tata bahasa Arab tau. Nah, tidak pernah. Ini kalau di Islam, kalau di Quran. Ini lam taukit. Itu loh Pak Petro ya. Lam taukit. Artinya tidak mungkin. Seperti itu Pak Petro. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu artinya suara Tuhan yang hakiki. Yang sebenarnya suara Tuhan. Itu tidak pernah bisa didengar. Ya. Nah, sedangkan di Matius 3 ayat 17. Suara Bapak malah terdengar gitu loh. Kalau di Yohanes 5.37 ini lam nyakit. Ya. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini lam taukit kalau di bahasa Arab Pak Petro. Ya. Sedangkan di Matius 3 ayat 17. Itu malah terdengar gitu loh. Sebenarnya. Itu suara siapa? Ya. Kembali ke laptop. Ini yang benar. Yohanes. Yohanes 5.37. Ya. Apa Matius 3.17 gitu loh. Simple kan Pak Petro. Tidak usah berputar-putar menurut saya. Tidak usah terlalu ribet gitu loh. Saya mengerti. Bukannya tata bahasa Arab. Tata bahasa manusia. Sama semua mas. Itu ayat yang kamu baca itu. Ya. Belum tuntas. Ya. Saya bacakan ya. Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmannya tidak menetap dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Jadi ayat 37 itu. Masih pakai koma ke ayat 38. Ya. Masih pakai koma. Tidak berhenti di ayat 37. Karena kamu berhenti di ayat 37. Maka kamu kehilangan konteks pembicaraan itu. Pembicaraan itu adalah dialog Yesus. Dengan pendengarnya. Ya. Yang menceritakan bagaimana dia diutus Bapak. Bahwa Bapak yang bersaksi tentang Yesus. Dan kesahsiannya tidak pernah mendengar suara Bapak. Rupa Bapak. Dan tidak pernah melihat Bapak. Dan firmannya tidak menetap dalam diri mereka. Sebab mereka tidak kepercaya kepada dia yang diutusnya. Mengapa mereka tidak bisa mendengar suara Bapak. Mengapa mereka tidak bisa melihat rupa Bapak. Mereka tidak bisa melihat Bapak. Karena ayat 38 itu. Komanya itu loh. Karena firmannya tidak menetap dalam dirinya. Jadi setiap orang yang firman Tuhan tidak menetap pada dirinya. Tidak akan pernah bisa mendengar suara Bapak. Dan tidak bisa melihat rupa Bapak. Baik secara langsung atau tidak langsung. Ya. Saya pikir. Tata bahasa ini sederhana mas. Bukan hanya tata bahasa Arab gitu loh. Tata bahasa manusia. Bahasa manusia. Semua sama. Bahwa baca utuh. Ayat 37 dan 38. Tidak menetapkan firman dalam dirimu. Itu punya pengaruh. Pengaruhnya itu tadi itu. Tidak bisa menerimai sebagai utusan Bapak. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa mendengarkan suara Bapak. Dan para kru. Ini Pak Pitro. Masih apa ya. Masih terlalu banyak berputar-putar menurut saya Pak Pitro. Kan sudah jelas tata bahasa Indonesia sudah jelas. Yohanes 5.37. Suara Bapak tidak dapat terdengar. Tidak pernah kamu dengar. Ya toh. Nah sedangkan di Matius 3. Ayat 17. Suara Bapak yang ada di sorga malah terdengar. Ini yang betul yang mana Pak Pitro? Yohanes yang betul apa Matius? Matius yang betul. Apa Yohanes? Kan seperti itu cuma. Tau Pak Pitro. Lihat saudara. Kamu tidak bisa membedakan kalimat. Kalian tidak akan bisa mendengar suara Bapak. Dengan kalimat. Dengan kalimat. Sebentar mana. Kamu tidak bisa membedakan kalimat begini. Satu. Di sini kalimatnya begini. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tidak dikatakan kamu tidak bisa mendengar suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Mengapa kamu tidak pernah mendengar suaranya? Lihat di ayat 38. Karena firmannya tidak menetap dalam dirimu. Karena sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Itu loh. Jadi ini bukan soal kemak. Bukan kalimat. Suatu pernyataan kompetensi. Apakah manusia itu. Bisa atau tidak bisa mendengar Bapak secara kemampuan. Tetapi secara kondisional. Gitu loh mas. Secara kondisional. Kalau kondisimu. Firmannya tidak menetap dalam dirimu. Kalau kondisimu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Maka. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kok susah banget ya memahami ini. Jadi matis 3.17. Orang Kristen. Penulis Injil. Caya. Kepada. Firman Bapak. Firman Allah. Dan menetapkannya dalam dirinya. Maka kami. Penginjil itu. Mendengar suara Bapak. Dalam matis 3.17. Semoga bisa dimengerti. Hehehe. Oke. Pak Petro. Ya. Pak Petro menarik Yohanes 5. Ke 38. Ya. Bagaimana. Kalau misalnya. Matius 3.17. Saya tarik. Saya tarik. Sampai ke. Sampai ke. 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 Matius 3.17. Ayo. Matius 3.13. Sampai. 17. Ya. Bukankah itu. Malah meruntuhkan. Yohanes 1. Ayat 1. Pak Petro. Ya. Itu. Malah. Malah kacau. Jadinya. Kalau kita bahas. Ke. Ayat yang ke. 13. Ya. Maka. Yohanes 1. Ayat 1. Dan. Yohanes 1. Ayat 14. Itu. Malah. Sulit lagi. Untuk dijelaskan. Gitu lho Pak Petro. Makanya. Saya cuma. Bahas. Satu-satu ayat. Seperti itu. Biar tidak. Melebar. Kemana-mana. Gitu. Kok kayaknya Pak Petro. Ribet banget. Gitu. Untuk menjelaskan ini. Gitu lho Pak Petro. Gak sulit. Gak sulit. Sulitnya dimana. Oke Matius 3. Ayat 13. Sampai 17. Kita baca ya. Itulah sebabnya. Aku berkata-kata. Dalam perumpamaan. Kepada mereka. Karena sekalipun melihat. Mereka tidak. Karena sekalipun melihat. Mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar. Mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka pada. Genaplah nubutnya. Sayang berbunyi. Kamu mendengarkan. Dan mendengar. Namun tidak mengerti. Kamu akan melihat. Dan melihat. Namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini. Telah mendebal. Dan telinganya berat. Mendengar. Dan matanya melekat. Tertutup. Supaya jangan mereka melihat. Dengan matanya. Bla 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 bla. Tetapi berbahagialah matamu. Karena melihat. Dan telingamu. Karena mendengar. Jadi disana. Ada soal. Kemampuan. Inderawi. Rohani. Maupun inderawi. Jasmani. Tidak bertentangan itu. Tidak bertentangan. Maka peristiwa. Peristiwa 3. Yohanes. Matius 3.17 itu. Yang mendengarkan. Dan melihatkan. Yohanes. Pembaptis. Ya. Kita tidak tahu. Apakah orang sekeliling itu melihat atau tidak. Ya kan. Itu peristiwa supranatural. Yang mendengar juga siapa. Yohanes dan penginjil. Dan kami orang Kristen mengimaninya. Gitu. Jadi Matius 13. Yang kamu. Sebutkan itu. Tidak masalah itu. Tidak bertentangan. Bertentangannya dimana. Silahkan. Maaf salah baca Matius 3.13 nya. Karena. Yang bisa memakan ini. Datanglah. Yesus dari Galilea ke Yordan. Kepada Yohanes dan pembaptis. Olehnya. Tetapi Yohanes bencegah dia. Katanya. Aku yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepada aku. Lalu jawab Yesus. Kepadanya. Katanya. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah. Sepatutnya. Kita mengenapkan seluruh. Kenda Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Lihat bagaimana. Yohanes melakukan kenda Allah. Maka dia bisa mendengar suara dari langit. Sesudah di baptis. Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu. Juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Allah. Seperti burung berpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Yang mengatakan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yohanes pembantu bisa mendengar ini. Kenapa? Karena kondisinya. Dia mendengarkan firman Allah. Dan menetapkannya dalam hatinya. Dia mengikuti apa yang Yesus katakan. Maka. Kesimpulannya adalah. Ada kondisi. Di mana. Manusia. Atau. Teman dialog Yesus. Tidak bisa mendengar suara Bapak. Kondisinya apa. Kalau dia tidak menempatkan firman Allah. Dalam dirinya. Dan tidak percaya kepada Yesus. Tusan Bapak. Seperti kamu. Kamu tidak akan pernah bisa mendengar suara Bapak. Tetapi. Yohanes pembaptis. Yang menempatkan firman Allah. Dalam hatinya. Dan percaya. Bahwa Yesus adalah utusan Bapak. Dia bisa mendengar suara Bapak. Ya. Dia bisa mendengar suara Bapak. Dalam Matius 3. Ayat 13. Sampai dengan 17. Tetapi. Orang yang tidak menempatkan firman Bapak. Dalam hatinya. Tidak pernah. Tidak. Pernah mendengar. Suara Bapak. Kenapa? Ayat 38. Karena tidak menempatkan firman dalam hatinya. Dan tidak percaya. Bahwa Yesus adalah utusan Bapak. Clear. Oke Pak Fitro. Saya sudah paham ya. Saya sudah paham. Di penghujung kata Pak Fitro ya. Yesus adalah utusan. Oke. Saya paham ya. Yesus adalah utusan. Ya. Yang diutus. Dan yang mengutus. Tidaklah sama. Seperti itu Pak Fitro. Ribet. Ribet Pak Fitro. Kamu lagi-lagi tidak bisa menangkap pokok ide utama penjelasan. Kita itu tadi sedang membahas tentang suara Bapak. Iya toh. Jadi tadi berbicara tentang suara Bapak. Ada kondisi manusia tidak atau pendengar Yesus atau manusia tidak bisa mendengar suara Bapak. Seperti kamu. Kenapa? Karena kamu tidak menerima. Tidak percaya kepada Yesus utusan Bapak. Dan kamu tidak menempatkan firman Allah dalam hatimu. Ya toh. Maka sampai kapan pun kamu tidak akan pernah mendengar suara Bapak. Ada kondisi di mana manusia atau pendengar bisa mendengar suara Bapak dalam peristiwa Matius 3. Ayat 13-17. Ya toh. Yaitu Yohanes Pembaptis. Ya. Mengapa dia bisa mendengar suara Bapak dan melalui terbuka? Karena dia menempatkan firman Allah dalam hatinya. Dan percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapak. Nah. Ketika dikatakan Yesus utusan Bapak. Ya dalam konteks itu ya memang Yesus utusan Bapak. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Akan menjadi masalah kalau kamu mengatakan Yesus hanya utusan. Utusan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Salah. Yesus itu utusan Bapak. Bukan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kamu memelintir-melintir gitu loh. Tapi syukurlah ketika kamu mengatakan. Oke Pak Petrus. Oke Pak Petrus. Artinya kamu sudah menangkap logika itu. Ya. Semoga. Kamu diperkenankan nanti mendengarkan suara Bapak. Loh. Justru Pak Petrus. Yang mengingkar Yesus sebagai utusan itu Pak Petrus. Kalau menurut Muslim Yesus itu adalah hamba Allah. Utusan Allah. Lah kok diputar balikan ini Pak Petrus. Pak Petrus ini gimana sih? Menurut kami Muslim Yesus itu adalah hamba dan utusan Allah. Yang diutus untuk Bani Israel. Gitu loh Pak Petrus. Ah. Pak Petrus. Kok diputar balikan Pak Petrus. Mana sudah orang Kristen-Kristen ini yang mau berdiskusi. Mau meluruskan masalah ketuhanan Yesus ini siapa mana. Sudah kita berdiskusi tentang ketuhanan ini. Ayo. Antara Muslim dengan Kristen. Membuktikan bahwasannya mana Tuhan yang paling benar itu. Tuhan kebenaran Tuhan yang sebenarnya itu mana. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bukan Tuhan ya. Allah subhanahu wa ta'ala bukan Tuhan. Yang Tuhan itu orang Kristen. Gitu loh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu orang Kristen-Kristen menuhankan manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan Tuhan. Paham. Jangan lupa. 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 Terima kasih.